Intro Innalilahi wa innailahi rojiun Komika Babe Cabita atau yang bernama asli pria prayoga pratama telah meninggal dunia dengan tenang pagi tadi di rumah sakit mayapada Jakarta Selatan Jenasanya pun langsung dimakamkan pada hari ini di kawasan Cirende, Ciputa Timur, Tangerang Selatan Prosesi pemakaman pun dihadiri keluarga dan para sahabat serta rekan-rekan dari dunia hiburan Babe Cabita sempat dikabarkan menderita penyakit langka hingga ia pun sempat dirawat di rumah sakit Setelah keluar rumah sakit, tahun lalu Babe Cabita pun mengaku harus kontrol rutin ke rumah sakit untuk transfusi darah Pasalnya penyakit yang menyerang sum-sum itu menyetop produksi sel darah merah sehingga ia pun harus rutin melakukan transfusi darah Tahun lalu ia pun mengaku sempat sudah sembuh total tapi kalau mau benar-benar sembuh ia pun harus menjalani pengobatan keluar negeri Lantas, seperti apakah perjuangan Babe Cabita untuk sembuh? Seperti apa suasana duka dari rumah duka hingga ke pemakaman Pemirsa bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini terpercaya dan teraktual Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini Pagung Komedian Indonesia kembali diselimuti duka Komika Babe Cabita Dinyatakan telah pergi untuk selamanya Pemilik nama asli Pria Prayoga Pratama ini menghembuskan nafas terakhir pada selasa pagi tanggal 9 April 2024 pada pukul 6.38 waktu Indonesia Barat di rumah sakit maya pada lebak bulus Jakarta Selatan Kabar duka itu pun diungkap oleh aktor Oki Rengga Winata dalam postingan di akun sosial medianya Inaylai wa inaylai rojimun telah meninggal anak, adik, suami, ayah kami Pria Prayoga Pratama Bihirsyat Tanjung atau Babe Cabita Hari ini 9 April 2024 Pukul 6.38 waktu Indonesia Barat di rumah sakit maya pada lebak bulus Jakarta Selatan Mohon dimaafkan segala kilaf dan salahnya Tulis Oki Rengga Winata dalam postingannya Jenasanya pun langsung dimakamkan pada hari ini Prosesi pemakaman jenasa Komika Babe Cabita pun dilakukan pada siang tadi di daerah Cirende, Ciputa Timur, Tanggerang Selatan setelah waktu azar Doa mengiringi prosesi pemakaman sesekali isak tangis menyeruak isyarat duka akan kepergian Babe Cabita selamanya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Alhamdulillahirrabdul'alaihizu Atau Alhamdulillahirrabdul'alaihizu tapi bisa jauh bangun langsung berangkat kesini sama istri kondisinya sempat dengar kabar Oki kebetulan akhirnya enggak teman kita juga kan dia selalu memiliki info tuh info begini sih babel lagi ada disini lagi ada disini cuman untuk detailnya juga enggak enggak terlalu tahu gitu cuman kondisinya dia sekarang kayak kemarin tuh lagi ada di Malaysia terus dipindahin ke Indonesia gitu baru-baru dari Indonesia itu ditabarin itu sebenarnya belum sempat ngejenguk juga maka itu juga besok juga sih karena eh waktunya itu belum sempat gitu makanya ini sedih juga tuh karena itu sebelum sempat cemuk sih Mbak Bicabita orang yang baik dia orang yang low profile juga terus juga dia senang sharing sama kita gitu mengenai dia kan sekarang baru buka bisnis tuh bisnis FNB nya terus dia sharing-sharing sama kita ngasih tahu gini-gini gitu dia emang orangnya tuh enggak pelik ilmu gitu dan orangnya juga bergaul tuh sama siapa aja gitu karena sekalian temen itu bener-bener banyak banget Bapak Bicabita buat Bapak Bicabita saya jadi saksi selama hidupnya Bapak Bicabita adalah orang yang baik berdoa saya semoga amal ibadah Bapak Bicabita yang selama ini diperjakan di dunia semua kebaikan-kebaikannya diperima dan mendapatkan kebaikan di sehingga di sehingga Bapak Bapak Alam dan buat keluarga Bapak Bicabita semoga dikuatkan buat istri dan buat anak-anaknya semoga keluar menghadapi kepadanya meninggalnya komika Bapak Bicabita tidak hanya meninggalkan duka bagi keluarga tapi juga para sahabat dan rekan-rekan dari kalangan komedian terutama yang sama ini pernah bekerja sama dengan al-mahrum seperti inilah duka para sahabat mengenang komika dengan ciri khas berambut keribu ini ya lumayan bonding sama Bapak B ya Bapak B ya Bapak B baik Bapak B saya bisa bersaksi bahwa Bapak B adalah orang yang baik orang yang bertahun-tahun baru sama keluarga ini dan ya apa yang dia lakukan selama hidupnya mudah-mudahan jadi amalan anaknya tarik ketemu kapan? oh udah lama ketemu Bapak B kalau kronologinya enggak enggak terlalu apa soalnya kita kemarin udah ke rumah sakit 2 hari 2 hari 3 hari yang lalu disitu kita udah sempat ngobrol ketawa masih enak sama Bapak B ngobrol dan ya enggak kebayang lah bakal terjadi karena dia juga menunjukkan menunjukkan dia siap baik-baik aja sama Bapak B waktu pas di rumah sakit waktu pas aku berkunjung di rumah sakit kita dia bilang gini aku kok takut nggak lucu ya di depan komik gitu dia mau berusaha lucu juga walaupun dalam keadaan itu kita datang terus ya dia mau ketawa-ketawa aja gitu enggak memikirkan yang kondisinya sekarang semoga kumpul Kodmah bagi teman-teman yang kenal dia apapun yang udah pernah dibuatnya mungkin menimu atau tidak aku dari keluarga mohon dimaafkan ya semoga apapun yang dia buat di dunia ini menjadi kenangan indah untuk kita semua lantas seperti apa sosok komika Babe Cabita di mata para sahabat dan kerabatnya yang sulit mereka lupakan sepanjang hidup mereka pastilah ya Mbak Babe kontennya tuh gak akan pernah bisa dilupakan sih mikir sebenernya aku juga udah lama berada dengan Mbak Babe cuman aku udah pernah kerja bareng sama Mbak Babe jadi masih berasal kebaikan sampai sekarang terkadang masih diingat Mbak Babe mungkin yang memori ya friendly aja sih waktu itu ya maksudnya apa ya kalo kerja bareng tuh ya gak ngeliat orang lah maksudnya ya yaudah gitu terus rakyat-rakyatnya emang sempet dikiripin terus sama bisnisnya dan berbeda gitu ya betul Pemirsa Intense Investigasi jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intense Investigasi Halo saya King Sebul Jamil jangan lupa saksikan Intense dari Senin sampai Sabtu satu hari ada 5 kali tayang loh jangan lupa di subscribe ya hanya Intense Investigasi Komedian Babe Cabita tahun lalu pun sempat dirawat selama 2 minggu di rumah sakit Almarhum pun sempat mengungkap bahwa ia menderita penyakit langka yaitu anemia aplastik Ketika itu ia mengaku bahwa penyakit tersebut masih bisa diatasi meskipun belum ada obatnya Hal tersebut sempat mengejutkan Babe Cabita dan juga istrinya sebab di hari pertama masuk ke rumah sakit diagnosa awal ia pun terkena demam berdarah Tetapi ketika itu kondisi kesehatannya pun menurun drastis sehingga dilakukan tindakan pemeriksaan yang lebih menyeluruh oleh pihak dokter termasuk diambil cairan tulang belakang untuk mendeteksi penyakit apa sebenarnya yang ia derita Terima kasih Kalau menurut saya ini semang ya Saya ternyata memakai DPD DPD awalnya Positif DPD Iya DPDnya positif Terus setelah DPD Idealnya kalau DPD itu kan cuma beberapa saat Cuma trombosit doang yang turun Beberapa saat doang demamnya gitu Kalau ini demamnya gak turun-turun sampai 40 Udah gitu dokter mulai curiga karena Karena kalau DPD itu kan yang turun hanya trombosit Kalau aku semua turun Leposit darah putihnya sampai 0 Nge-drop HB nya berapa? HB nya waktu itu sampai sempat 6 Terus kayak HB 6 Iya HB 6 trombosit tuh 12 ribu ya? Iya dari 70 Pokoknya setiap hari turun dari 20 ribu, 60 Sampai terakhirnya tuh 12 ribu Terus HB nya 6 Mereksa diambil tulang sumsung belakang tuh Jadi jarumnya lumayan besar Jadi sebelum dimasukin jarum itu disuntik lagi dibius Diambillah sedot tulang sumsung belakang aku Dari situ diketahui kalau ternyata penyakitnya bukan DPD Tapi anemia atlas Penyakit yang cukup langka lah Iya autoimun sih Lama apa? Baru Baru ketawang Jadi autoimun lah Lebih tepatnya Jadi kalau imun itu kan idealnya tuh Menyerang penyakit yang masuk dalam tubuh kita Nah kalau aku imun aku sendiri menyerang Bukan menyerang penyakit tapi menyerang Menyerang tulang sumsung belakang aku Selama 2 minggu dirawat di rumah sakit Ketika itu Babe Cabita pun hanya bisa pasrah Ia pun mengakui masih belum memahami seberapa akut penyakit yang menyerang tubuhnya Namun dokter pun menyarankannya untuk menjalani transfusi darah seumur hidup minimal sebulan sekali Alternatifnya setiap 2 minggu atau sebulan sekali Transfusi darah Seumur hidup harus transfusi darah Karena gak bisa menghasilkan darah Karena yang aku cari tuh bukan hanya darah Tapi kayak trombosit Trombosit tuh warnanya bukan merah Kayak kita waktu Covid tuh ada plasma kuningan Jadi yang dicari kuningan itu sulit Karena itu trombositnya sih Karena trombositnya sempat 12 ribu Maksudnya kan 150 ribu kan Jadi itu yang luar Kalau darahnya sih ada Tapi itu trombositnya itu yang ditulit Pada media tahun 2023 Babe Cabita pun sempat mengungkap Bahwa kondisinya sudah sembuh 100% Hanya tinggal pemulihan Tapi kini justru kabar duka yang muncul Komedian berambut keribu itu pun Telah pergi untuk selamanya Kondisi sekarang Alhamdulillah sudah pulih 100% Sudah sembuh Ini sekarang tinggal apa ya Pemulihan lah ya Supaya menjaga imunnya tetap stabil Dari rumah sakit satu bulanan lah ya Dari rumah sakit di sini belum? Saat tak ter Dari rumah sakit di sini Terus kita sebuah 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 Dan juga komen jelang 3 juta subscribers Channel Intense Investigasi Hai pemirsa jangan lupa saksikan Intense Investigasi yang tayang 1 hari 5 kali Wow keren banget Jangan lupa kalian di like, di subscribe dan di komen Pokoknya keren banget buat Intense Kabar meninggalnya Komika Babe Cabita menyeruak Di tengah perjuangannya untuk bisa sembuh dari penyakit langka yang dideritanya Yaitu anemia aplastik Sepulang dari rumah sakit pada pertengahan tahun 2023 Mau tidak mau Ia pun harus berkawan dengan obat setiap hari Dan ia pun harus patuh pada aturan medis agar bisa sembuh Bahkan hal itu pun ia lakukan Sejalan dengan observasi yang dilakukan para tenaga medis Untuk menemukan obat apa yang sesuai untuk kondisi fisiknya Alternatif lain ketika itu adalah Jika ia ingin sembuh total Dokter pun menyarankannya Untuk berobat ke Singapura ataupun Malaysia Guna menjalani transplantasi sum-sum Akhirnya kalau mau sembuh total Alternatifnya harus ke Singapura atau Malaysia Untuk menjalani transplantasi tulang sum-sum belakang Kalau berobat sementara sih obat-obat itu aja Ada rencana untuk pembuat negeri mungkin untuk Ada-ada Mau cek dokter apa enggak Tapi kita sekarang Cukup dari obat Dari dokter hematologinya aja sih Untuk obat imun itu Kata dokternya sih Ini lagi terapi ya Kalau memang nanti dilihat hasilnya Kalau memang bagus Dikuranginya nanti sehari 3 kali Nanti 3 bulan sekali nanti Berobat ke dokter kalau misalnya Bagus dikurangi jadi sehari 2 kali Masih bagus dikurangi lagi nanti Sehari sekali Jadi ada kemungkinan untuk lepas obat Sejak keluar dari rumah sakit Babe Cabita pun menjalani pola hidup sehat dan juga benar Diet dan olahraga menjadi rutinitas Yang dijalaninya secara terus menerus tanpa henti Diakui sang istri Babe Cabita sudah menjalani diet sejak tahun 2021 Tapi yang mengherankan Justru di tengah pola hidup yang sudah dianggap sehat itu Ia pun justru didiagnosa mengidap penyakit langka anemia alplasti Dan kini perjuangan komika dengan rambut keribonya yang khas ini pun telah berakhir Selamat jalan baby Cabita Semoga engkau bahagia bersama sang penciptamu di sana Pola hidup Dalam 2 tahun terakhir aku memang menjalani pola hidup ya Pola hidup sehat Pola hidup sehat 2 tahun terakhir kan aku memang rajin diet Terus kalaupun konsumsi minum serat Terus olahraga Memang lagi ada pola hidup sehat Gak macem-macem Tapi pas lagi malah hidup sehat ini malah Tahu sakitnya itu Aku tanya dong aku udah pola hidup sehat kok Sakit ya Oh iya memang ini penyakitnya bukan Kalau kayak DBD penyebabnya nyamuk Kalau ini memang gak ada penyebabnya Jadi memang gak tahu aja gitu ya Belum tahu penyebabnya apa Karena aku Karena obatnya Obat autoimun Obat autoimun itu katanya merangsang Jadi tuh obatnya tuh kayak asem gitu Iya obatnya tuh asem gitu Jadi merangsang asem lambung Pemirsa jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen Jelang 3 juta subscribers channel Intense Investigasi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax